PT Hulamakarya merampungkan pembangunan bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Berkolaborasi dengan PT Bumi Karsa, bendungan pertama di Sulawesi Tenggara ini pun diresepikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada selasa 28 Desember kemarin. Bendungan Ladongi yang dikejarkan dalam dua paket ini, kini siap untuk menyuplai air irigasi seluas 3.604 hektare lahan pertanian di sekitar Kolaka Timur. Dan informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, reporter Tribun Yusul Terada Arman Tosepu yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Rekan Arman. Halo Rekan Dea, selamat siang semua. Selamat siang. Bisa Anda gambarkan bagaimana untuk situasi bendungan Ladongi setelah dirismikan Presiden Jokowi? Ya, baik Rekan Dea. Perlu kami informasikan kepada seluruh tribuners bahwa selasa kemarin Presiden Jokowi Widodo merismikan bendungan Ladongi yang terletak di Desa Atu Watu, Kecematan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Keratangan Jokowi pada saat itu menggunakan kendaraan helikopter kepresidenan dikawal dengan helikopter TNI Angkatan Darat dan helikopter TNI Angkatan Udara. Nah, kedatangan Presiden juga ditemani langsung oleh Pramono Anung dan Bahli Lahadahlia dan serta Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Masih serta anggota DPR RI Ridwan Bae. Ya, setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi Widodo, sejumlah warga yang ada di Kolaka Timur langsung datang mengunjungi bendungan tersebut, di mana bendungan ini merupakan bendungan pertama yang ada di Sulawesi Tenggara. Bahkan terlihat dari pantauan kami, sejumlah warga melakukan aksi foto-foto di spot-spot yang telah disediakan di bendungan Ladongi ini. Dan tak lupa juga, selain warga, ada juga petugas-petugas yang masih berjaga, ya ini dari usul TNI dan Polri, yang masih berada di lokasi, tidak mau ketinggalan, mengapatkan momen saat berada di bendungan Ladongi, di mana mereka melakukan aksi foto, kemudian para keluarga dari warga-warga yang datang ke sini juga, mengajak sanak saudara beserta anak mereka untuk melihat kemegahan daripada bendungan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ini. Demikian rekan dia. Ya, Arman bisa Anda informasikan apa saja fasilitas yang ada di bendungan pertama di Sulawesi Tenggara ini? Ya, kami informasikan juga bahwa fasilitas yang tersedia di bendungan ini cukup mumpuni, di mana ada sebuah musola atau masjid yang disediakan di bagian atas bendungan, kemudian ada beberapa kamar mandi yang disediakan juga, serta rencananya lokasi bendungan ini akan dijadikan sebagai objek wisata di Kolaka Timur, sehingga nantinya dimungkinkan akan ada fasilitas-fasilitas baru yang dihadirkan oleh pengelola, diantaranya seperti perahu yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk berjalan-jalan atau memutari waduk yang ada di bendungan Ladongi ini. Demikian rekan dia. Lalu bagaimana respon dari warga yang datang berkunjung di sana untuk pertama kalinya? Ya, dari pantauan kami, dari atas menara kami melihat bahwa jumlah warga yang datang berkunjung di bendungan Ladongi ini setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia cukup banyak. Bahkan sempat mengalami kemacetan di bagian jalan menuju ke bendungan ini. Bahkan terlihat beberapa kali warga turut memuji bahwa bangunan bendungan ini cukup megah, serta memberikan pemandangan yang indah kepada setiap pengunjungnya. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Armand Tosyeb untuk laporan Anda dari Sulawesi Tegara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!